Kegiatan pertemuan penguatan program TB yang dilakukan di salah satu rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Awal Bros, Kota Batam. Dalam kegiatan ini, menerangkan sebagian besar tentang penyakit TB dan kuman TB. TB atau yang orang diketahui tuberculosis adalah penyakit yang menyerang paru, tapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Menurut WHO, seorang yang menderita TB diperkirakan akan kehilangan pendapatan rumah tangganya sekitar 3-4 bulan. Bila meninggal, akan kehilangan pendapatan rumah tangganya sekitar 15 tahun. Satu dari setiap 6 kasus TB masih berakhir dengan kematian. Lebih dari 80% pasien TB belum terdiagnosis atau mendapat pengobatan dengan baik dan benar. Saat ini Indonesia adalah penyumbang penyakit TB terbesar nomor 2 di dunia. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan Provinsi Kepri menempati urutan ketiga dari bawah, dari seluruh jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Dalam program TB ini, masalah serius yang akan mengancam seluruh masyarakat saat ini adalah mulai ditemukannya pasien TB MDR atau tuberculosis kebal obat anti-TB yang menyebabkan biaya penanganannya melonjak drastis. Bila biaya 1 kasus TB reguler sekitar 400 ribu sampai 1,2 juta, maka biaya kasus TB MDR mencapai 100 juta rupiah. Dengan mengacu pada strategi nasional, pengendalian TB di Indonesia dari 2010 sampai 2014, berbagai hal telah dilakukan dalam upaya penanganan pasien tuberculosis. Di seluruh unit pelayanan kesehatan sesuai dengan strategi DOTS dan standar ISTC untuk menghindari terjadinya TB MDR atau TB kebal obat. Itu penyakit TBC, penyebabnya mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan penyakit menular. Tadi sampaikan, penyakit ini jangan kita biarkan. Nah, kalau kita biarkan, terdiri menyebabkan pematian. Terutama pada kasus yang lebih parah lagi, misalnya TB MDR. Itu sudah kebal sama obat. Kadang-kadang masyarakat kita sudah dikasih obat, tidak mau minum obat. Memang minum obat itu dalam jangka 6 bulan. Capek juga ya minum obat selama 6 bulan setiap hari ya. Nah ini, ya mungkin ini kesadaran masing-masing masyarakat, terutama bagi saudara kita yang terkena kasus TB. Kita nggak perlu malu ya dengan TB ini. Nah, sekarang kan obat gratis dari pemerintah. Dari deta-deta kita menyiapin. Nah, sekarang kita udah program pemerintah juga namanya JKN. Dengan JKN KIS, kita punya kartu. Dengan punya kartu kita berobat, sudah tinggal menunjukkan. Nah, insya Allah dapat di tangan nih. Cuma permasalahannya, udah dikasih obat, minum obat tinggal dikitin. Nah, ini masalahnya. Nah, makanya kita ini bagaimana kita lakukan penguatan pertemuan ini. Kita penguatan kepada para stakeholder, ya baik rumah sakit dan pusmas. Kalau pusmas sudah oke ya, karena pemerintah ya. Rumah sakit pemerintah juga sudah oke. Dan rumah sakit yang udah melaksananya ini baru 7 rumah sakit. Nah, kita nanti tambah lagi rumah sakit. Jadi, minimal tujuannya jangan sampai terjadi kasus MDR itu menurun. Karena kita kan udah ada, namanya rumah sakit yang MDR itu contohnya di RSUD. Bap, tadi saya sampaikan, kalau lo sudah tidak MDR, biayanya tinggi. Kalau dulu kan belum ada BPJ, berat juga. Nah, sekarang insya Allah dengan ananya program JKN KIS ini dapat kita tangani. Dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau ada sekitar 1.817.604 jiwa. Dimana 57 persen diantaranya penduduk berada di Kota Batam, yaitu berjumlah 1.030.529 jiwa. Pada tahun 2015, angka penemuan kasus TB berdasarkan semua tipe dan klasifikasinya, yaitu berjumlah 1.625 sampai 3.002, jumlahnya 620 kasus. Pada tahun 2015, angka penemuan kasus TB berdasarkan semua tipe dan klasifikasinya, CNR, ya, BTA positif, kambuh, atau ekstra paru, atau BTA negatif, atau anak-anak, dan lain-lain, yaitu berjumlah 1.625 sampai 3.002, jumlahnya 620 kasus. Untuk indikator CDR pada tahun 2015, berjumlah 20,7 persen. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 3.002 anak, CDR di Kota Batam berjumlah 16,5 persen. Angka ini masih merupakan angka sementara, karena data yang di-input baru sampai data 3.002. Tim Liputan, Kelas 7, menginformasikan.